Kita akan diet bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, ayat 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika kita serta undang-undang Raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpulah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Asperos untuk membunuh orang-orang yang berikhtia mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan pada Mordecai telah menimpa mereka. Sebab Mordecai besar kekuasaannya di dalam istana Raja dan tersialah berita tentang dia ke segala daerah karena Mordecai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekandang hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Puji Tuhan, Wabi Saudara. Kita melihat bagaimana keadaan Tuhan buat terbalik, ya Saudara. Bagaimana keadaan Yehuda sebetulnya sudah sangat terjepit, terdesak dan tidak punya kekuatan apa-apa. Karena dekret daripada Raja sudah disebar ke seluruh penjurun pelosok negara, ya Kerajaan. Tapi bagaimana kemudian kisahnya, ceritanya berbalik sedemikian rupa, Saudara. Dan disitu terjadi pada Hari Raya Purim, ya Saudara. Diadakanlah kemudian Hari Raya Purim untuk memperingati bagaimana Tuhan membela bangsa Israel, bangsa Yehuda ini, Saudara. Dan kalau Saudara melihat, Bapak 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 saya teringat bagaimana kisah ini sama seperti yang terjadi pada tahun 70-an mungkin, ya Saudara. Bagaimana terjadi perang Yom Kipur, ya. Yom Kipur Harinya hampir sama Dengan perayaan Purim Namanya juga Yom Kipur Perang 6 hari Perang 6 hari Bagaimana sebetulnya Negara-negara Arab Sudah merencanakan untuk menghapus Sama seperti apa yang terjadi Apa yang tertulis dalam kitab Esther Dalam perang itu Sudara negara-negara Arab Sudah merancangkan untuk menghapus Israel Dari peta dunia Itu perang 6 hari Bagaimana seluruh kekuatan Arab Sudah bersatu Bayangkan Israel yang kecil Ada di tengah-tengah Daripada bangsa-bangsa Arab ini Ada Mesir Ada Irak Ada macam-macam Tetapi Sama seperti yang tertulis Dalam kitab Esther Sama yang terjadi dengan kitab Esther Bagaimana Israel itu Yehuda itu Sudah terkepung Israel itu sudah Sudah tidak punya Tidak punya kesempatan untuk lolos Kayak tikus Sudara Kayak tikus sudah diserbu Sama serombongan kucing Sudah tidak mungkin lolos Tidak mungkin lolos Tidak bisa keluar dari Dari kepungan itu Ini yang terjadi dalam kitab Esther Itu yang terjadi dalam Perang 6 hari Perang Yom Kipur Kalau sudara tertarik Sudah bisa lihat di google Sudara Tentang perang 6 hari Perang Yom Kipur Itu kekuatannya Bagaimana Israel Bagaimana Israel hanya Dibekali dengan Pesawat-pesawat tempur Bekas daripada Inggris Sisa Barang-barang pesawat-pesawat Yang lama Yang tua Yang sudah Yang sudah Nggak kepake Yang cuma Membebani biaya operasional Karena perawatannya tinggi Itu disumbangkan Sama Inggris Dan Mesir Sudara Mesir itu baru beli Pesawat-pesawat terbaru Daripada Rusia Dari Uni Soviet Zaman itu Saya tertarik Sudara Karena itu ceritanya Fantastis sekali Ceritanya luar biasa sekali Dan sama Sudara Kisahnya hampir sama Makanya Perang itu juga disebut Perang Yom Kipur Perang Untuk merayakan Hari Raya Puri Bayangkan Perang hanya 6 hari Dalam 6 hari itu Israel Membabat habis Negara-negara Yang berskongkol Memak Apa namanya Memerangi mereka Menghancurkan mereka Bagaimana Yang saya Baca sudara Danau Galilea itu Danau Galilea itu Sudara Mereka berpikir Bahwa Danau Galilea itu Apa namanya Mata airnya Itu Karena Danau Galilea itu Sudara besar Ya sudara Dan Sebagian itu Punya Punya apa ya Punya negara Arab Libanon atau apa Dan mereka bilang Begini Itu danau Betul danau Kalian ada di sekitarnya Tapi mata air Air yang Menjadi sumber Daripada Mengisi danau Galilea Karena Israel Minum Hidup dari danau Galilea Sudara kebanyakan Mereka bilang Itu Mata airnya Ada dari kami Itu mata airnya Itu ada di tempat kami Jadi kalau ini Sudara Ini adalah Galilea Ya Ini adalah Itu daerah sana Itu Israel Nah daerah sini Itu daerah Arab Mereka bilang Dan benar Sudara Benar Bahwa Mata airnya itu Adanya munculnya Dari sini Ya Muncul dari sini Mau di bendung Sudara Tuhan buat Mata air baru Sudara Ada amin Sudara Akhirnya ada Mata air baru Yang keluar disana Tuhan kita Tuhan yang hebat Amin Sudara baca Google Wikipedia Tentang perang 6 hari Itu dahsyat Sudara bayangkan Orang di kepung Orang di kepung Sudara Maka Kalau kita ini Orang banyak segini Maka kita akan Harus bagi Ya Kita harus bagi Serangan yang disini Berapa orang Serangan yang disini Berapa orang Serangan yang disitu Berapa orang Kita akan bagi Sudara Betul kan Sudara Dan Bayangkan Tahun itu Kekuatan Israel Itu cuman berapa Kekuatan Israel Nggak seberapa Nggak berapa banyak Teng-teng mereka Tentara-tentara Mereka terbatas Dan bayangkan Mesir Zaman itu Itu Mesir Kepunya kekuatan Peperangan Senjata tempurnya Yang luar biasa Yang canggih-canggih Belum ditambah Sama roket-roket Belum ada Belum ada Apa namanya Iron dome Zaman Zaman dulu Dimana Israel Zaman sekarang Punya iron dome Ya Kalau ada Kalau ada pesawat Kalau ada peluru Diarahkan kepada mereka Ini ada Ini ada Apa namanya Senjata-senjata Otomatis Yang bisa ngejar itu Pus Pus Gitu Jadi Apa namanya Peluru kendali Dari musuh itu Nggak bisa Nggak jatuh ke sini Ya Hanya sedikit sekali Ya Yang bisa lolos Karena kan itu Jaraknya Sudara Itu jaraknya Kan dekat sekali Kalau kita perang Kayak mundu Sama cirbon Gitu Bukan Tegal Sama cirbon Mundu Sama cirbon Jadi Peluru itu Gampang Sudara Saya cuman Lihat Bagaimana Tuhan Tuhannya Israel Tuhannya Yehuda Khususnya Itu Membelah Habis-habisan Ada amin Sudara Tapi Yang saya Lihat Begini Adakah Secara Otomatis Tidak Karena Mereka Orang Israel Karena Mereka Yehuda Sudara Maka Kemulian Pembelaan Tuhan Itu Habis-habisan Buat Mereka Maksimal Begitu Maksimal Saya melihat Ya Kenapa Tuhan Begitu Sayang Sama Yehuda Ini Yang kita Melihat Bersama Pagi Hari Ini Sebetulnya Kenapa Tuhan Bela Habis-habisan Yehuda Karena Kalau Sudara Baca Dari kitab Eser Ini Selalu Yang disebut Yehuda Dalam Kitab Eser Ini Yang selalu Disebut Yehuda 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 Selalu Yahudi Yahudi Ini Oleh sebab Itu Orang Yahudi Itu Yehuda Sudara Ya Disebut Orang Yahudi Itu Yehuda Sudara Bagaimana Kita Melihat Bahwa Sudara Kenapa Lalu Kemudian Tuhan Begitu Membela Sekali Mereka Tuhan Sayang Sekali Mereka Ini kan Orang-orang Yang dibuang Yang kemudian Balikkan Sudara Sudara Kita melihat Bayu Sudara Ya Bagaimana Yehuda Dibela 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 Sama Tuhan Yang Pertama Sedara Ya Kejadian 37 Ayat 26 Sama-sama Kita Lihat Kejadian 37 Ayat 26 Sama-sama Sama-sama Kita Baca Ayat Ini Sudara 1 2 3 Lalu Kata Yehuda Kepada Saudara Saudaranya Itu Apakah Untungnya Kalau Kita Membunuh Adik Kita Itu Dan Menyembunyikan Darah Sudara Ini Peristiwa Bagaimana Waktu Mereka Mau Menghabisi Yusuf Sudara Ingat Yusuf Kemudian Dibuang Kedalam Sumur Ya Sudara Mereka Membunuh Yusuf Karena Mereka Cemburu Sama Yusuf Karena Ayahnya Yakub Sangat Sayang Sudara Sama Yusuf Sama Yusuf Dan Mereka Merasa Tersisikan Sudara Sudaranya Ini Kita Melihat Disini Bahwa Sudara Yehuda Yang Bela Yehuda Bukan Orang Yang Tidak Punya Kebencian Yehuda Juga Orang Yang Punya Kebencian Yehuda Juga Adalah Salah Satu Korban Daripada Sikap Yusuf Yusuf Suka Pamer Orang Yang Orang Yang Gak Suka Sama Yusuf Salah Satunya Juga Yehuda Tapi Yang Saya Lihat Ketika Orang Orang Ini Sudara Sudara Ingin Membunuh Yusuf Sudara Dia Bilang Dia Yang Tahan Dia Yang Cegah Yang Saya Lihat Yang Pertama Yang Pertama Yang Kita Harus Belajar Kalau Kita Mau Mengalami Kita Dibela Sama Tuhan Sudara Sudara Mau Dibela Sama Tuhan Dan Pembelaan Tuhan Itu Hebat Sudara Amin Sudaraku Bayangkan Pembelaan Tuhan Itu Bagaimana Kekuatan Gak Peduli Kekuatan Musuh Sebesar Apa Tapi Kalau Tuhan Bela Kita Kita Pasti Menang Ada Amin Sudara Gak Peduli Orang Sudah Bersiasat Seperti Apa Yang Di Perang Yom Kipur Kalau Sudara Baca Tentang Dari Sejarah Itu Israel Sudah Gak Mungkin Lolos Gak Mungkin Lolos Mereka Serang Itu Sudara Mereka Serang Itu Secara Rahasia Mereka Serang Itu Secara Rahasia Waktunya Mereka Nggak Beberkan Waktunya Mereka Nggak Bocorkan Mereka Serang Itu Secara Tiba Tiba Dunia Internasional Memang Tahu Arab Akan Menyerang Israel Tapi Mereka Tidak Tahu Kapan Menyerang Negara Negara Eropa Sudaraku Mau Bela Israel Tapi Mereka Nggak Tahu Saudara Bayangkan Mereka Adanya Di Sono Ya Saudara Sekarang Cirbon Pengen Serang Mundu Cirbon Pengen Serang Apa Namanya Pleret Ya Gampang Pleret Mau Dibela Sama Jakarta Waduh Mesti Ada Perjalanan Yang Cukup Jauh Sudara Untuk Mengerahkan Seluruh Kekuatan Tentara Pasukan Sudaraku Macem Macem Sudara Perlu Waktu Habis Duluan Udah Nggak Mungkin Saya Cuma Bela Yehuda Kenapa Abis Abisan Bela Yehuda Ini yang Pertama Yang Saya Lihat Yehuda Yehuda Mampu Menguasai Perasaan Bencinya Dia Benci Sama Yusuf Dia Benci Dia Juga Cemburu Sama Yusuf Dia Salah Satu Orang Penggagas Untuk Membunuh Yusuf Tapi Kemudian Bagaimana Setelah Dia Bertindak Tapi Kemudian Dia Tahu Bahwa Dia Salah Dia Berusaha Untuk Mengendalikan Rasa Bencinya Kita Seringkali Nggak Menguasai Kita Nggak Berusaha Untuk Mengendalikan Rasa Benci Kita Kita Luapkan Kita Luapkan Saya Perasaan Benci Benci Nggak Terkendali Seperti Saudara Saudara Yusuf Yang Lain Seperti Saudara Saudara Yehuda Yang Lain Nggak Ada Nggak Ada Saudara Saya Percaya Mereka Juga Tuhan Sentuh Hati Mereka Tuhan Juga Bicara Sama Mereka Tapi Mereka Terus Membarat Membiarkan Itu Rasa Amarah Benci Membarat Dalam Hati Mereka Bunuh Bunuh Cuma Yehuda Yehuda Yang Mampu Menguasai Rasa Bencinya Perasaan Bencinya Dia Juga Nggak Kalau Lihat Mukanya Yusuf Apalagi Waktu itu Yusuf Dalam Kondisi Dimana Dia Pakai Pakaian Yang Isi Mewa Ketika Saudara Saudaranya Pakaian Orang Miskin Dia Suka Pamer Yusuf Suka Pamer Ada Rasa Benci Yang Meluap Luap Tapi Yang Saya Lihat Yang Saya Lihat Bagaimana Saat itu Dia berusaha Untuk Mengendalikan Menguasai Perasaan Bencinya Ini Fiman Buat Kita Saudara Kenapa Pada Akhir Ada Banyak Orang Yang Dibiala Sama Tuhan Ada Banyak Orang Yang Ditolong Sama Tuhan Ada Banyak Orang Yang Dibiarkan Pada Akhir Ada Banyak Orang Yang Sepertinya Tuhan Hadir Di Tengah Tengah Permasalahan Hidup Nah Orang Ini Bila Tuhan Saya Kan Ibadah Tuhan Saya Kan Berkorban Tuhan Saya Kan Begini Melayani Tuhan Saya Kan Begitu Salah Satu Mengapa Tuhan Bela Yehuda Di Tengah Tengah Yehuda Terpojok Terjepit Baik Pada Zaman Esther Ketika Mereka Ada Di Ketika Mereka Ada Di Pembuangan Sudara Dan Sampai Mereka Ada Di Israel Dibawa Pulang Sama Tuhan Mereka Cuman Mereka Yang Ada Ketika Bangsa Bangsa Yang Lain Terpencar Kemana Mana Keseluruh Dunia Yehuda Yang Dikembalikan Sama Tuhan Di Tanah Israel Tanah Perjanjian Waktu Waktu Mereka Dikepung Dalam Perang Yom Kipur Sedara Perang Enam Hari Bagaimana Tuhan Dengan Kekuatannya Yang Membela Mereka Hal Hal Yang Pertama Yang Kita Harus Perhatikan Karena Yehuda Belajar Mengendalikan Kebencian Yang Ada Dalam Hati Kita Seringkali Itu Ayo Ayo Biar Membiarkan Panas Hati Sampai Nggak Kita Biarkan Rasa Damai Sejahtera Itu Hilang Suka Cita Itu Ketenangan Itu Hilang Kita Nggak Pernah Berusaha Untuk Memerangi Perasaan Maaf Sedara Kita Sama Kita Sama Tapi Pertanyaan Masalahnya Yang Beda Adalah Ada Orang Yang Berusaha Untuk Mengendalikan Tapi Ada Orang Yang Membiarkan Pertanyaannya Kita Dalam Golongan Yang Mana Ini Baru Pertama Ini Baru Pertama Makanya Tuhan Sangat Menghargai Sekali Makanya Apa Yesus Tuhan Juru Selamat Itu Sedara Anak Allah Itu Dipercayakan Hanya Kepada Suku Ini Munculnya Dari Suku Yehuda Lahirnya Dari Suku Yehuda Dan Raja Raja Hebat Kalau Sedara Baca Itu Munculnya Dari 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 Kerajaan Yehuda Kejadian Kejadian 38 Sudaraku Kejadian 38 24 Sampai 26 Ini Yang Kedua Yang Kita Mau Lihat Sama-sama Kita Baca Sudara 24 Sampai 26 1 2 3 Sesudah Kira-kira 3 bulan Dikabarkanlah Kepada Yehuda Bersundal Bahkan Telah Mengandung Dari Persundalannya Itu Lalu Kata Yehuda Bawalah Perempuan Itu Supaya Dibakar Waktu Dibawa Perempuan Itu Menyuruh Orang Kepada Mertuanya Mengatakan Dari Laki-laki Yang Empunya Barang-barang Inilah Aku Mengandung Juga Dikatakannya Periksalah Siapa Yang Empunya Cap Metrai Serta Kalung Dan Tongkat Ini Yehuda Memeriksa Barang-barang Itu Lalu Berkata Bukan Aku Tetapi Perempuan Itulah Yang Benar Karena Memang Aku Tidak Memberikan Dia Kepada Sela Anakku Dan Dia Tidak Bersetubuh Lagi Dengan Perempuan Sudara Sudara Saya Tahu Sudara Masih Ingat Nggak Cerita Ini Bagaimana Anak Yehuda Sudaraku Ya Anak Yehuda Onan Itu Mati Sudara Ya Dan Sekarang Dia Meninggalkan Istrinya Jadi Janda Anak Mantu Daripada Yehuda Namanya Tamar 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 Berharap Dia Dikawinkan Lagi Karena Apa Namanya Zaman Itu Ada Turun Ranjang Sudara Ya Yang Saya Ingat Tahun Berapa Juga Orang 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 Chinese Masih Ada Yang Turun Ranjang Jadi Kalau Kakaknya Mati Dia Menikah Sama Adiknya Ya Sudara Seperti Itu Dan Yehuda Sudah Janji Bahwa Dia Akan Kasih Sela Sudara Sama Tamar Untuk Jadi Suaminya Tamar Tapi Bagaimana Ceritanya Sudaraku Bagaimana Ceritanya Tamar Kemudian Berpura-pura Jadi Perempuan Sundal Nah Ini Sudaraku Yehuda Yehuda Sudara Bagaimana Ceritanya Kemudian Dia Bersetubu Dengan Tamar Anak Mantunya Ya Bersetubu Dengan Tamar Anak Mantunya Ya Ceritanya Kemudian Mengandung Ini Tamar Sudara Mereka Kan Ada Satu Dalam Satu Komunitas Ya Sudara Perkeman Mereka Kan Jadi Kayak Satu Itu Jadi Orang Bisa Sembunyi Sembunyi Tamar Mengandung Perutnya Tamar Besar Dicari Tahu Sudara Ya Dan Waktu Transaksi Karena Ini Menampilkan Diri Sebagai Perempuan Sudar Jadi Si Apa Si Yehuda Itu Sudara Memberikan Kepada Sudara Sudara Itu Cap Metrai Kayak Gitulah Ya Tongkat Kayak Gitu Sebagai Tanda Tapi Dia Gak Pernah Ketemu Lagi Dia Mau Bayar Sebagai Jaminan Saya Datang Lagi Saya Ambil Barangnya Nanti Gak Bawa Duit Sudara Gak Bawa Duit Gak Bawa Duit Si Yehuda Ini Gak Bawa Duit Sama Gak Bawa ATM Waktu Itu Sudara Jadi Bawanya Bawa Tongkat Sama Metrai Jadi Ini Kamu Pegang Ini Nanti Saya Ambil Lagi Jadi Jaminan Nah Gak Pernah Ketemu Lagi Sudara Dan Dia Juga Ngata Bahwa Ini Ternyata Tamar Karena Kek Kerudung Jamal Itu Orang Pakai Kerudung Sudara Singkat Ceritanya Mengandung Lalu Kemudian Orang Mau Mau Lempari Ini Dengan Batu Karena Hukum Hukum Tora Lalu Dia Tunjuk Ini Sudara Ini Saya Punya Orang Yang Apa Ini Benda Benda Inilah Dari Orang Inilah Saya Dapatkan Orang Itu Yang Sudah Menghamili Saya Diperiksa Sama Yehuda Yehuda Yang Periksa Karena Dia Kepala Sukunya Saya Cuma Bilang Begini Yehuda Kaget Dong Sudara Yehuda Kaget Waktu Dia Lihat Oh Ternyata Ini Barang Barang Jadi Ternyata Dia Bersetubuh Dia Dia Bersetubuh Dia Main Perempuan Ternyata Sama Anak Mantunya Saya Cuma Bilang Begini Mungkin Kalau Saya Sudara Saya Bila Begini Saya Tutupin Saya Bila Oh Ini Tidak Benar Bunuh Satu Sisi Kan Sebetulnya Tamar Lagi Pengen Ngancem Dia Mengintimidasi Dia Tapi Hebat Hebat Yehuda Benar Benar Laki Laki Sejati Dia Bilang Begini Sudara Ya Dia Bilang Begini Kalimat Ini Sudara Yang Hebat Sudara Coba Sudara Lihat Perhatikan Sama-sama Baca Ayat 26 Sama-sama Kita Baca Ayat 26 Sama-sama 1 2 3 Yehuda Memeriksa Barang Barang Itu Lalu Berkata Bukan Aku Tetapi Perempuan Itulah Yang Benar Karena Memang Aku Tidak Memberikan Dia Kepada Siala Anaku Dan Ia Bagi Dengan Perempuan Dia Bilang Bukan Aku Yang Benar Tapi Perempuan Itu Yang Benar Saat Itu Sebetulnya Sudara Yehuda Reputasinya Terganggu Kehormatannya Bisa Terganggu Tapi Dia Tampil Sudara Sebagai Orang Berani Mengaku Kesalahan Dia Dia Bisa 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 Balikan Fakta Dia Bisa Bisa Balikan Kebenaran Dia Bisa 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 Balikan Hukum Dia Akan Bilang Begini Waktu Dia Lihat Cuma Dia Yang Tahu Bukti Yang Diserahkan Sama Tamar Itu Apa Dan Punya Sapa Cuma Dia Yang Tahu Orang Lain Gak Bisa Lihat Dia Yang Tahu Dan Dia Yang Berhak Untuk Memutuskan Dia Bisa Bisa Bila Begini Apa Ini Bang Gak Ada Gak Ada Tanda Gak Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Lain Mati Kita Seringkali Sudah Salah Tapi Kita Ngotok Kita Sudah Salah Tapi Kita Yang Lebih Keras Ada Banyak Orang Yang 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 Salah Tapi Soalnya Lebih Keras Teriaknya Lebih Keras Untuk Apa Untuk Melindungi Untuk Memproteksi Diri Kita Darah Yehuda Itu Bejat Yehuda Juga Gak Bener Yehuda Juga Gak Bener Sudah Tapi Yehuda Mau Berubah Ada Amin Sudah Yehuda Mau Berubah Ya Udah Gak Bener Sama Seperti Daud Orang Orang Hebat Yang Sudah Lihat Dalam Alkitab Itu Orang Orang Yang Biasa Sebetulnya Orang Orang Yang Banyak Kesalahannya Yang Ampun Kesalahan Tapi Apa Sudah Dia Tetap Berusaha Berjuang Untuk Merubah Hidupnya Dan Mengizinkan Tuhan Mengubah Hidupnya Dia Melakukan Hubungan Seks Sama Anak Mantunya Dia Bisa Saja Sudah Bunuh Anak Mantunya Selesai Ini Anak Mantunya Ini Rewel Terus Minta Terus Dikasih Jodoh Sama 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 Apa Mertuanya Minta Terus Rewel Bisa Saja Aduh Risi Risi Gak Loh Sudah Hebat Yehuda Makanya Tuhan Sayang Sama Yehuda Ada Amin Makanya Tuhan Bela Yehuda Makanya Tuhan 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 Berdiri Senantiasa Di depan Yehuda Setiap Lawan Yang Mau Cerang Yehuda Mereka Harus Berhadapan Dengan Tuhan Sebagai Juru Selamat Buat Yehuda Penolong Buat Yehuda Biar Kiranya Kita Juga Alami Bagaimana Tuhan Berdiri Di depan Kita Jadi Pembela Buat Kita Jadi Penolong Buat Kita Dalam Usaha Dalam Bisnis Dalam Pekerjaan Bapak Ibu Sedara Kenapa Karena Tuhan Lihat Ada Nilai Nilai Yang Tidak Mudah Yang Sudara Bangun Dalam Hidup Ini Nilai Yang Dibangun Ini Nilai Yang Bukan Datang Dari Sorga Bukan Ini Nilai Yang Dibangun Bagaimana Menguasai Kebencian Ini Nilai Yang Dibangun Ini Yang Dialus Diperjuangkan Dalam Hidup Kita Ini Bukan Turun Dari Sorga Berani Mengaku Kesalahan Ini Bukan Turun Dari Sorga Bum Aduh Ya Enggak Ini Butuh Perjuangan Ini Kita Dibarakan Dengan Pilihan Ya Udah Diperhatikan Pilihan Yang Sulit Mengaku Kesalahan Reputasinya Hancur Atau Apa Habisin Ini Tutup Semuanya Fakta Udah Gak Ada Hilangin Fakta Satu Lagi Sudara Ya Nggak Usah Dibaca Waktunya Kejadian 44 F 29 Sampai 34 Yehuda Itu Berani Ambil Tanggung Jawab Sudara Waktu Itu Siapa Itu Ruben Siapa Itu Sudara Yang Ditahan Sama Yusuf Waktu Mereka Beli Makanan Waktu Zaman Itu Sudara Waktu Zaman Kelaparan Ya Ruben Bukannya Sudara Benyamin Benyamin Bukan Benyamin Sebelumnya Ada Siapa Itu Ruben Iya Lalu Kemudian Sudara Ya Untuk Nebus Ya Sudara Si Yusuf Bilang Begini Mana Anak Apa Namanya Anak Masih ada Anak Lagi Masih ada Sudara Kamu Nggak Orang Orang Bila Iya Masih Bawa Kesini Katanya Bawa Kesini Waduh Itu Peperangan Ya 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 Dia bilang Begini Saya Jadi Jaminannya Papa Saya Jadi Jaminannya Kalau Sampai Ada Apa Apa Kamu Bisa Tuntut Itu Dari Saya Saya Jadi Orang Yang Terkutuk Sepanjang Umur Hidup Saya Waktu Benyamin Dibawa Sudara Waktu Benyamin Dibawa Dasar Yusuf Lagi Pengen Ngerjain Sudara Masih Ada Rasa Donkoh Masih Ada Rasa Sakit Ati Dia Tahal Ini Yusuf Dia Tahan Ini Benyamin Yehuda Yang Tampil Yehuda Bila Begini Nanti Kalau Ini Anak Ditahan Papa Saya Bisa Mati Papa Saya Yang Sudah Tua Itu Akan Mati Karena Dia Sudah Kehilangan Anaknya Maksud Dia Yusuf Jadi Gini Aja Biarlah Saya Yang Yang Tanggung Saya Yang Gantikan Posisi Adik Saya Keren Ketika Terlalu Banyak Orang Lari Dari Tanggung Jawab Lempar Tanggung Jawab Bersembunyi Dari Tanggung Jawab Pengen Jadi Pemimpin Tapi Tidak Mau Bertanggung Jawab Pengen Jadi Pemimpin Tapi Buat Hanya Buat Kebanggaan Kehormatan Saja Kesombongan Diri Yehuda Bukan Siapa-siapa Yehuda Bukan Anak Sulung Bukan Sudah Harus Ingat Yehuda Bukan Anak Sulung Kalau Anak Sulung Dia Yang Memang Harus Ambil Itu Tanggung Jawab Dia Bukan Anak Sulung Dia Bukan Anak Sulung Tapi Dia Seorang Yang Bertanggung Jawab Ada Amin Sudah Tuhan Suka Sama orang yang model begini Tuhan suka Saya cuma bilang begini Nggak mungkin Tuhan angkat seseorang Kalau nggak ada alasan-alasan Nggak mungkin Tuhan percayakan sesuatu kepada seseorang Kalau tidak ada alasan-alasan yang Tuhan temukan dalam diri orang itu Mungkin Dan tolong kita Supaya Tuhan menemukan Perkara-perkara yang baik dalam hidup kita Ada amin Sudah Nilai-nilai yang kita bangun Nggak gampang nilai-nilai ini yang dibangun sama Yehuda Ini 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 butuh pengorbanan Tapi karena inilah Tuhan angkat Yehuda Tuhan bela Yehuda Tuhan percayakan banyak hal sama Yehuda Yuk Sudara belajar Ya Persaingan itu benar Sudara Tapi firman Tuhan pernah bilang Persaingan itu bukan untuk orang yang pintar katanya Persaingan itu bukan untuk orang yang kuat Tapi persaingan itu buat orang yang apa Belajar melakukan firman Tuhan Ada amin Sudara Maksudnya gini loh Kalau kita mau bersaing pakai caranya firman Kita pasti menang Ada amin Sudara Karena kalau berdasarkan kuat Kayaknya kita Lewat KB Nggak ada yang Nggak ada yang Kalau bicara tentang pintar Wah lewat KB Tuhan tolong kita Mari kita menyembah Tuhan Tuhan tolong kita Tuhan tolong kita Terima kasih.